Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Hidir, seorang Nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri dalam literatur Islam. Ia dikenal sebagai figur misterius, yang sering dihubungkan dengan berbagai mukjizat dan peristiwa luar biasa. Beberapa cerita yang menjadi sorotan dalam kisahnya, adalah ketika beliau dijual, terlibat dalam sebuah peristiwa yang kontroversial, apa yang diinjaknya menjadi hijau, dan pembunuhan istrinya. Pada suatu hari yang cerah di tengah pasar Bani Israel, Nabi Hidir berjalan-jalan dengan langkahnya yang tenang dan bijaksana. Namun pada hari itu, di tengah keramaian pasar, Hidir berpapasan dengan seorang pengemis yang merayu dengan lembut, sedekahlah pada kuahai Tuhan, semoga Allah memberkahimu. Nabi Hidir yang selalu penuh dengan kebijaksanaan dan rasa kasih sayang terhadap sesama menjawab dengan tulus, atas nama Allah, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan untukmu. Pengemis itu tak putus asa, lalu berkata, Aku memohon kepada muahai Tuhan. Atas nama Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuhan, dan aku mengharapkan berkah dari Tuhan. Ketika pengemis itu terus merengek dengan lembut, Nabi Hidir menjawab dengan tegas, Maafkan aku. Aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali engkau membawaku, lalu engkau jual diriku ini. Pengemis itu terkejut dan bertanya, Apakah engkau bersungguh-sungguh? Nabi Hidir dengan mantap menjawab, Betul, sesuai perkataanku tadi. Kamu terus meminta dengan membawa-bawa nama Tuhan yang mulia, aku tidak enak hati untuk menolaknya. Jual saja aku ini. Dengan perjanjian yang tidak lazim, pengemis itu menawarkan Nabi Hidir kepada orang-orang pasar sebagai seorang budak, dengan harga 400 dirham. Dan begitulah awal dari kisah menarik tentang Nabi Hidir, seorang Nabi yang tak pernah bisa ditebak tindak tanduknya. Nabi Hidir yang sekarang telah menjadi seorang budak, kemudian tinggal bersama majikan yang baru saja membelinya. Namun dalam jangka waktu yang cukup lama, sang majikan tidak memberikan tugas apapun kepada Nabi Hidir. Hal ini menimbulkan rasa tanya di benak Nabi Hidir. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Hidir akhirnya bertanya kepada majikannya, Kenapa engkau tidak mempekerjakanku, padahal engkau membeli aku untuk mengambil manfaat dari diriku? Sang majikan yang merasakan membebani Nabi Hidir yang sudah tua menjawab, Aku tidak enak hati. Aku merasa tidak enak membuat dirimu berat. Nabi Hidir dengan lembut dan penuh semangat menjawab, Tenang, tidak ada yang berat bagiku. Majikan akhirnya memberikan perintah pertama kepada Nabi Hidir, Kalau begitu, pindahkanlah batu-batu ini. Sang majikan pergi mengerjakan sebuah urusan lain, dan ketika ia kembali, ia sangat terkejut. Belum satu jam ditinggalkan, batu-batu yang sebelumnya begitu berat itu telah berpindah dari tempatnya. Padahal, memindahkan batu-batu tersebut seharusnya memerlukan tenaga puluhan orang. Sang majikan tidak bisa menyembunyikan kagumnya dan memuji budak barunya itu. Majikan itu memuji Nabi Hidir dan berkata, Sungguh, engkau adalah budak yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam kekuatan dan ketekunan. Di lain hari, sang majikan hendak berpergian. Dia meminta Nabi Hidir untuk menjaga rumahnya selama dia pergi. Sang majikan juga memberikan perintah lain kepada Nabi Hidir, yaitu untuk menyelesaikan pembangunan sebuah struktur. Dengan tekat dan keuletan yang selalu menjadi ciri khasnya, Nabi Hidir menerima tugas ini dengan senang hati. Sang majikan pergi, dan Nabi Hidir mulai bekerja tanpa kenal lelah. Bangunan itu mulai muncul dari tanah dengan cepat, seolah-olah dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. Sang majikan ketika kembali, terkejut melihat betapa cepatnya bangunan itu selesai. Ia tidak bisa mempercaya mata sendiri. Sang majikan pun bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, bagaimana pekerjaan ini bisa selesai dengan begitu cepat, dan siapakah gerangan Anda ini? Nabi Hidir mengambil kesempatan ini untuk berbicara tentang pentingnya menjalankan permintaan yang disampaikan dengan menyebut nama Allah. Ia menjelaskan, Sebenarnya, saya adalah Nabi Allah Hidir. Ada orang miskin meminta-minta kepada saya, namun saya tidak mampu memberi apapun kepadanya. Oleh karena itu, saya memperbolehkannya untuk menjual saya sebadai Buddha. Ia melanjutkan, seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah lalu menolak memberi, maka di hari kiamat nanti, akan berakibat tidak ada kulit dan daging yang membungkus tubuhnya. Dia hanya seungguh pulang saja. Majikan itu terkejut mendengar pengakuan Nabi Hidir dan meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan. Ia bahkan menawarkan harta atau memerdekakan Nabi Hidir sebagai gantinya. Namun dengan rendah hati Nabi Hidir menjawab, Merdekakanlah aku saja, Wahai hamba Allah. Dengan itu, Nabi Hidir dibebaskan dari perbudakan dan kembali menjadi orang yang merdeka sebagaimana seharusnya. Setelah Nabi Hidir dibebaskan dari perbudakan, ia terus menunjukkan keajaiban dan kekuatan luar biasanya. Kisah Nabi Hidir yang lain juga memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi Islam. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah pernah membicarakannya dalam hadit Soheh. Rasulullah bersabda, sesumbuhnya ia dinamai Hidir karena ia pernah duduk di atas rumputan yang kering lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau. Nama Hidir sendiri memiliki arti hijau dalam bahasa Arab dan inilah mengapa beliau dikenal dengan julukan Hidir. Ia adalah sosok yang dapat membuat rumput tumbuh hijau di tempat-tempat yang dipijat atau disinggahi dan ini adalah simbol kesegaran, kedamaian, kesegaran jiwa, dan kehidupan. Dalam pandangan Mahmud Asyafrawi, Nabi Hidir adalah sosok yang selalu mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada. Kehadirannya membawa berkah dan kebaikan untuk semua aspek kehidupan, termasuk hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan alam semesta. Selain kisah-kisah yang telah diceritakan sebelumnya, terdapat juga legenda yang menyebutkan peran Nabi Hidir dalam kejadian-kejadian dalam keluarganya. Al-Hafiz Ibn As-Sakir meriwayatkan dengan sanat dari Asudi bahwa Nabi Hidir dan Nabi Ilyas adalah dua bersaudara dan ayah mereka adalah seorang raja yang berkuasa. Suatu ketika, Nabi Ilyas berkata kepada ayah mereka, saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgah sana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja dia dengan seorang wanita agar dia memiliki seorang anak, dan anak itulah yang nantinya akan menggantikan ayahnya di singgah sana. Ayah mereka, San Raja, menerima saran tersebut dan mencarikan seorang gadis cantik untuk dinikahkan dengan Nabi Hidir. Setelah pernikahan, Nabi Hidir memberikan pilihan kepada istrinya. Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun, kamu harus menjaga rahasia ini. Istri Nabi Hidir memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya dan beribadah kepada Allah. Namun setahun berlalu, mereka tak juga memiliki anak. San Raja, ayah mereka, memanggil istri Nabi Hidir dan bertanya, kenapa kalian tidak juga memiliki anak? Istri Nabi Hidir menjawab, anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya. Mendengar jawaban tersebut, San Raja memutuskan untuk menceraikan istri Nabi Hidir. Nabi Hidir mematuhi keputusan ayahnya dan menceraikan istrinya. Namun, San Raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Nabi Hidir. Saat mereka sudah menikah, Nabi Hidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pada istri pertamanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Hidir. Namun seperti sebelumnya, setelah satu tahun pernikahan, mereka tidak memiliki anak. San Raja segera memanggil menantunya yang kedua dan mempertanyakan mengapa mereka belum memiliki anak. Istri kedua Nabi Hidir menjawab dengan tulus, Anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku. Mendengar jawaban tersebut, San Raja marah dan ingin meminta penjelasan dari Nabi Hidir. Namun, Nabi Hidir sudah terlebih dahulu menindalkan istana. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Hidir telah membunuh istri keduanya karena ia mencoba membongkar rahasianya. Sebagai akibat dari perbuatannya ini, Nabi Hidir memutuskan untuk melarikan diri karena ia merasa perlu untuk menjaga rahasianya. Kisah kontroversial ini telah menjadi sumber diskusi dan interpretasi yang beragam di kalangan ulama dan masyarakat muslim. Beberapa berpendapat bahwa tindakan Hidir adalah untuk melindungi rahasia ilahi dan menghindari pengungkapan yang tidak seharusnya. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa kisah ini harus diinterpretasikan dalam konteks khusus dan tidak boleh digeneralisasi. Penting untuk dicatat bahwa kisah ini memiliki sifat yang lebih mengarah pada mitos daripada historis dan interpretasinya bisa bervariasi. Yang pasti, kisah Nabi Hidir yang lebih dikenal adalah kisah tentang kebaikan, kebijaksanaan, dan mukjizat-mukjizatnya, dan inilah yang sering diutamakan dalam pengajaran dan pengembangan pemahaman tentang sosok Hidir dalam Islam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.